Jangan kaget ya, kali ini kita akan membahas para empu Jawa yang sakti sih sakti, tapi gokilnya tuh gak ada obat. Sebuah kitab dari masa akhir Majapahit membeberkan kisah mereka dengan amat manusiawi. Kadang nyebelin, kadang bikin kagum. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, dan cerita empu-empu ini ditulis kira-kira bersamaan saat cafe pertama dibuka di Italia dan bikin orang Eropa jatuh cinta sama teh dan kopi. Yuk, kita mulai. Al-Gisah, di lereng Gunung Suci Penanggungan, berdirilah mandalak sukayatnya, kadewa guruan pertama di Tanah Jawa. Dalam kitab Tantu Panggelaran, salah seorang kadewa gurunya adalah Brahmana Wisnu, putra Brahmana Parameswara. Nah, Brahmana Wisnu ini agaknya intrik. Oga-ogahan dia mengangkat murid, padahal banyak yang pengen berguru. Waktu ditegur bapaknya, Brahmana Wisnu bergilah. Gak sudi aku bapak, ngajari orang-orang yang hatinya masih kotor. Brahmana Parameswara pun marah. Kita ini membangun kadewa guruan justru supaya orang awam bisa belajar agama dan jadi suci. Yang udah suci ya gak perlu belajar di sini, toh. Tapi Brahmana Wisnu gak peduli. Pokoknya aku baru mau ngangkat murid kalau ada manusia yang badannya separuh. Eh, gak nyangka. Beberapa hari kemudian, makhluk seperti itu muncul di kadewa guruan mereka. Bolehkah saya jadi muridmu? Sejak itu, kapoklah Brahmana Wisnu dan ia mau mengangkat murid. Tapi, tau gak sih siapa manusia berbadan separuh itu? Ya, siapa lagi. Itu bapaknya, Brahmana Parameswara yang sedang menyamar. Yang jelas, sejak hari itu kadewa guruan sukayatnya berkembang pesat berkat perengsang bapak sakti. Gimana? Jadi penasaran gak dengan kisah-kisah empu lainnya dalam Tantu Panggelaran? Sebelum saya lanjutin ceritanya, kita perlu tahu dulu teman-teman. Gunung Penanggungan saat itu sangat disucikan. Bahkan, menjadi pusat kosmologi Majapahit. Dalam kakami negara kertagama, Mbu Prabanca menyebutnya satu dari tujuh karesian, atau tempat suci kaum resi dan pertapa. Diduga kuat, di laring penanggungan ada banyak tempat pendidikan agama atau kadewa guruan, yang sisa-sisa arkeologisnya masih melimpah hingga sekarang. Nah, anehnya, kitab Tantu Panggelaran merekam kehidupan zaman Majapahit di abad 15 akhir, dengan sangat jelas. Berbagai kadewa guruan dipetakan dengan sangat detil, lengkap dengan nama dewa gurunya. Padahal, naskah tertua yang kita punya berangkat tahun 1635 Masehi. Kemungkinan besar, naskah Tantu Panggelaran itu hanyalah salinan, sehingga kitab ini bisa jadi berusia lebih tua lagi. Uniknya, salinan tertua Tantu Panggelaran ini hanya berselisih 12 tahun dengan salinan tertua para raton, yang pernah kami bahas tuntas pada tautan di atas atau di deskripsi. Nah, jika para raton seolah menelanjangi perilaku para raja dan politikus, Tantu Panggelaran seolah menelanjangi perilaku para agamawan. Yang beberapa kisahnya, kita simak nanti ya. Gak heran bila Sudmulder, pakar sastra Jawa kuno, menggolongkan Tantu Panggelaran ke sastra Jawa klasik. Pemirsa setiap asisi pasti familiar dengan kisah pemindahan Mahameru ke Jawa yang berguguran menjadi gunung-gunung penting di pulau ini. Dalam Tantu Panggelaran, puncak Mahameru menjadi gunung penanggungan, dan udah kita beber kisahnya pada link di atas atau di deskripsi. Tapi, Tantu Panggelaran masih punya banyak kisah lho. Ada kisah penciptaan manusia pertama di Jawa, asal-usul aneka beras dan kunyit, dan lain sebagainya. Boleh dibilang, ini kitab asal-usul. Kita orang modern ya, mungkin menganggapnya mitos. Tapi jangan lupa, orang Majapahit yang hidup pada masa itu menganggapnya suatu kebenaran. Mungkin kita gak bisa memperlakukan Tantu Panggelaran sebagai catatan sejarah. Tapi dari kitab ini, kita jadi tahu bagaimana sistem kepercayaan orang Majapahit dan kondisi kadewa guruan pada saat itu. Dan yang juga menarik nih, kitab ini juga berisi kisah-kisah para empu. Dan interaksi di antara mereka melahirkan bukan saja aksi-aksi epik, tapi juga kisah-kisah prank berusia lima abad. Yuk, kita lanjut ceritanya. Jodoh Pilihan Untuk Sang Empu Tugas Brahmana Wisnu di kisah pertama tadi dilanjutkan oleh penerusnya, Empu Iswara. Nah, Empu Satu ini hobi banget ngerjai seorang Brahmana dari India. Mereka pertama bertemu saat Sang Brahmana India pup sembarangan di sungai yang mengalir ke kadewa guruan sukayatnya. Sialnya, aksi lantat itu kepergok Empu Iswara. Ia menggunakan kesaktianya untuk membalikkan aliran air ke atas hingga kotoran itu kembali ke pemiliknya. Sang Brahmana India geleng-geleng takjub dan ia memohon-mohon agar boleh berguru pada Empu Iswara. Baiklah, aku terima. Tapi kamu makeover dulu ya, jadi orang Jawa. Toh hidupmu juga di sini. Demikian syarat Empu Iswara. Brahmana India pun menurut bahkan namanya diganti menjadi Empu Sidayogi. Nah, suatu hari Empu Sidayogi kebelet lagi. Tapi kali ini kebelet menikah. Awalnya Empu Iswara melarang. Tapi belakangan ia carikan juga. Gak tanggung-tanggung, jodoh yang dipilihnya adalah Dewi Kasingi, putri sulung seorang raja. Empu Sidayogi berangkat dengan semangat 45, menjemput calon istrinya. Tapi kemudian dia kembali dengan tampang fias. Gimana? Cocok kan pilihanku? Dia buta guru. Protes Empu Sidayogi. Empu Iswara pun unjuk kesaktian dengan penyembuhan jarak jauh. Kenapa gak dari tadi coba? Sana, berangkatlah lagi katanya. Nah, meski capek bolak-balik, Empu Sidayogi berhasil juga menikah. Kelak ia dan istrinya dianugerai dua anak, yakni Bubuksah dan Gagang Aking. Yang kisahnya pernah kami beber pada tautan di atas atau di deskripsi. Selepas masa Empu Iswara, Kadewa Guruan meruyak di banyak tempat. Berbagai aliran pun tumbuh. Salah satunya, Kadewa Guruan Bayrawa Kaliasem di dataran tinggi Dieng yang dipimpin Bu Barang. Nah, Bu Barang ini kesaktiannya luar biasa. Tapi, akal muslihatnya pun patut kita ajungi jempol. Pokoknya, terus ikuti ya teman-teman. Akan saya kisahkan para asasin yang dikerjai habis-habisan oleh korbannya. Juga, bagaimana Duo Empu sukses memperdaya keluarga istana. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan teri-upload ya. Klik juga link di atas atau fitur super thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Ketika Duo Empu Asasin dikerjai korbannya. Yuk, kita kembali ke kisah Empu Barang yang mempraktikkan ritual makan mayat manusia. Sebenarnya, ia bermaksud baik agar manusia-manusia yang meninggal itu mencapai penyucian melalui ritualnya. Namun, Maharajataki dari Daha gak suka Jawa dicemari ajaran semacam itu. Diutuslah dua bersaudara ke Dieng untuk membunuh Empu Barang. Merekalah Mbutapa Wangkeng dan Mbutapa Pelet. Diingat-ingat ya kedua nama ini. Ya, cara membunuhnya sih sopan ya. Korbannya disembah dulu, lalu dibungkus rotan dan dilempar ke laut. Eh, esoknya Empu Barang muncul lagi dalam keadaan segar bugar. Kali ini, ia dibukuli sebelum diceburkan ke samudera. Tapi kejadian sama terulang lagi. Emosi dua asasin kita pun tersulut. Empu Barang diikat, dibukuli, lalu dibakar. Dan sekali lagi, Empu Barang muncul dengan santainya. Kali ini gak ada ampun. Empu Barang dibakar, lalu abunya ditebar keempat penjuru samudera. Tapi, tetap saja, keisuan harinya, Empu Barang muncul dengan glowingnya. Letihlah duet maut kita. Kena mental mereka. Mereka memohon ampun kepada Empu Barang. Bagaimana reaksi Empu Barang? Empu Tapa Wangkeng dan Empu Tapa Pelet malah diajak ke India. Dan, di India inilah prank terhebat Empu Barang dilakukan. Ketika Seribu Brahmana India menyembah Empu Jawa. Dari dua asasin gagal itu, Empu Barang tahu, Maharajataki gak mengendaki keperadaannya di Tanah Jawa. Ia pun hiling ke India. Nah, di India, ia melihat Seribu Brahmana sedang memuja Arca Hari Chandana atau Dewa Wisnu. Ia diajak ikut menyembah, tapi gak mau. Saya Brahmana Jawa. Gak butuh patung untuk ibadah. Mendengar itu, para Brahmana India pun marah. Empu Barang ditangkap. Dipaksa berlutut menyembah patung. Saat itulah, terjadi gempa bumi dan pecahlah patung Hari Chandana. Para Brahmana India seketika pucat, lalu ganti memuja Empu Barang. Entah karena kesaktian Empu Barang, atau kebetulan pas ada gempa, yang pasti di momen itu, Empu Barang full improvisasi. Saat Brahmana India mempersembahkan harta, ia menolak. Tapi ia punya ide yang lebih brilian. Arca Persembahan Untuk Raja Jawa. Suatu hari, Maharaja Taki dari Daha, mendengar bahwa di puncak Gunung Brongo, muncul Arca Emas Dewa Wisnu, yang biasa dipuja Raja-Raja India. Arca itu dijaga seorang Brahmana. Segeralah Brahmana itu dipanggil untuk membawa Arca Emasnya ke istana. Melihat Brahmana itu memakai Basma atau tanda kasta dari India, yakni Rana Duwada, Maharaja Taki langsung memuja patung Emas Wisnu. Sepertinya ia percaya Arca itu made in India. Padahal kalian tahu nggak siapa Brahmana itu? Yah, siapa lagi kalau bukan Empu Baharang. Ingat nggak ketika ia ditawari persembahan harta oleh para Brahmana India, Empu Baharang lebih memilih bertukar tanda kasta atau Basma. Maka sejak itu, Empu Baharang resmi memakai tanda kasta Rana Duwada dari India. Ketika Maharaja India datang hendak memberi persembahan, ia menolak. Tapi ia bertanya, apa yang disembah Sang Raja? Maharaja India pun menunjukkan Arca Dewa Wisnu. Dengan sigap, Empu Baharang menduplikatnya. Alasannya sih buat oleh-oleh. Eh, begitu sampai di tanah air, duplikat itu ia jadikan pegangan untuk membuat Arca Emas Dewa Wisnu. Dan itulah awal munculnya Arca Emas Wisnu di Gunung Bromo. Saking takjubnya Maharaja Taki, Arca Emas itu dipuja seisi istana daha. Yah, paling nggak sekarang ke Dewa Guruan Empu Baharang boleh beroperasi lagi di tanah Jawa. Berkat kepandiannya, menduplikat artefak. Tapi ngomong-ngomong ya, dalam kitab Tantu Panggelaran, Maharaja Taki inilah yang paling sering diisengin para Empu. Selain Empu Baharang dan Empu Tapa Wangkeng, ada satu lagi Dewa Guru yang kelakuannya agak bobrok, yakni Empu Tapa Pelet. Empu Selicin Belut. Empu Tapa Pelet dan saudaranya, terbukti nggak becus jadi asasin. Daripada mereka pulang dan didamprat raja, ikutlah mereka hiling ke India bareng-bubarang. Empu-mpu ini random banget ya. Sepulang dari sana, Empu Tapa Pelet dan saudaranya bantuin bubarang, membuat Arca Emas Wisnu di Gunung Bromo. Makanya, saat Arca itu diboyong ke istana daha, mereka ketiban rejeki, boleh tinggal lagi di istana. Nah, saat Maharajataki sibuk ngurusin Empu Tapa Wangkeng yang menyetop matahari, karena nggak mampu bayar utang, Empu Tapa Pelet malah asik merayu sang Permesuri, hingga hamil. Ini mah, Aji mumpung. Skandal pun terbongkar, dan Empu Tapa Pelet dijatuhi hukuman mati. Tapi licin juga loh dia, karena berhasil lolos sebelum digerebek. Tentara pun disebar untuk mencarinya. Nah, mereka berhasil menemukan Empu Tapa Pelet, yang ngumpet di dalam goa. Jangan bunuh aku, bro. Cegah sang Empu. Skillku sangat dibutuhkan negara. Coba tebak, apa maksudnya? Ia mengaku sebagai silpin, atau pembuat candi. Dan trik itu berhasil, karena pada zaman itu, agaknya para pembuat candi sudah langka. Sekali lagi, Empu Tapa Pelet terhindar dari bahaya. Namun sesudahnya, ia benar-benar bertobat. Dilepaskannya semua keinginan duniawi, dan kelak, menjadi dewa guru di Mandala Jalagraha. Yakudu bertobat toh, karena ulahnya kali ini menghancurkan sebuah keluarga. Mau bukti? Berikut kisahnya. Empu Agasti dan Putri yang aduhai. Karena berselingkuh dengan Empu Tapa Pelet, Permesuri diusir dari istana. Namun, sebelum pergi, ia sempat mengancam Maharajataki, bahwa suatu hari ia akan kembali. Putri mereka, Galus Sriweratano, merasa hancur melihat orang tuanya berpisah. Ia pun mencari ketenangan kepertapaan Labdawara, tempat Empu Agasti, dan berharap diizinkan tinggal. Bolehkah Empu, aku tinggal? Ya, tentu saja boleh. Pertapaan memang benar-benar tenang sih. Saking tenangnya, sang putri malah hamil dan melahirkan, sebelum pulang ke kerajaannya. Untungnya, Empu Agasti bertanggung jawab ya, atas kekilafannya. Ia membesarkan anak itu, dan membawanya ke Arga Kelasa, tempat Bagawan Masur Markandeya. Dengan gemblengan Empu Agasti, anak itu tumbuh menjadi Brahmana Agung bernama Bagawan Ternawindu. Syukurlah ya, selalu ada rancangan besar di balik nestapa. Nah, menurut kalian, dari semua Empu ini, siapa yang paling pantas menyandang gelar Empu tergokil? Share di komen ya, sekalian alasannya juga. Kisah-kisah Jawa kuno ini, mungkin gak terlalu kita kenal, karena yang menceritakannya hanya Tantu Panggelaran. Para Empu ini, kalah masyur, dengan Empu Barada, yang membelah pulau Jawa. Atau Empu Gantring dan keris bertuahnya. Dan juga, sederet Empu lain, yang tampil di panggung sejarah. Tapi uniknya, kisah para Empu di Tantu Panggelaran, diikat oleh benang merah yang sama, yakni kesempatan mereka, Setelah dikerjai bapaknya, Brahmana Wisnu berubah menjadi dewa guru yang berdedikasi. Empu Sida Yogi, yang mencemari sebuah kadewa guruan, malah diberi kesempatan belajar di sana, plus dicariin jodoh pula. Empu Barang juga mendapat kesempatan, untuk tinggal lagi di pulau Jawa. Bahkan, Empu Tapa Pelet, yang paling bobrok pun, memanfaatkan kesempatan keduanya, dengan sebaik mungkin. Kisah para Empu di Tantu Panggelaran, adalah pengingat, meski berbuat salah itu manusiawi, yang menentukan nilai kita sebagai manusia, adalah apa yang akan kita lakukan, setelah menyadari kesalahan itu. Maka, yuk, kita jadikan setiap kegeliruan kita, sebagai kadewa guruan. tempat kita berlatih, menjadi sebaik-baik pribadi.